Sebuah rumah milik Miftahul Ulum, warga desa Mori, kecomatan Terucuk, Kau Vatan, Bojunkoro terbakar. Insiden kebakaran diperkirakan terjadi pukul 2 siang. Dalam video amatiri yang terekam oleh warga, terlihat kobaran api membesar hingga menimbulkan kepulan asap membumbung tinggi. Kobaran api yang membesar menghanguskan bagian tengah rumah. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan pelafon rumah yang terbuat dari bambu membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang warga yang sedang mengambil jemuran di sebelah rumah dan mendengar ada suara letusan yang berasal dari dalam rumah disusul letusan kedua yang disertai asap dan api yang mengepul di atas rumah tersebut. Petugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengerahkan 16 personil untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan oleh petugas sekitar 30 menit kemudian dengan mengerahkan 1 armada fire dome, 1 unit rainwear, 1 unit water supply, dan 2 unit mobil komando. Kita menerima laporan jam 2 lebih 22 menuju lokasi kondisi sudah ambruk atap. Kendalaan apa Pak? Tidak ada kendalaan. Kendalaan kendalaan? Tidak ada kendalaan. Dugaan sementara kebakaran? Dugaan sementara listrik. Untuk? 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 Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh konsulating listrik. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 90 juta rupiah. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Akibat kebakaran, JTV, Bojonegoro. Akibat kebakaran, JTV, Bojonegoro. Akibat kebakaran, JTV, Bojonegoro. Akibat kebakaran, JTV, Bojonegoro.